Mulut itu menyimpulkan semua aksi atau amal kita yang berdampak ke orang lain. Jadi dalam arti luas, menahan mulut adalah menahan seluruh organ tubuh kita, lahir maupun batin, walaupun hanya dengan kedipan mata saja yang bisa menyakitkan orang lain. Kita harus mengendalikan mereka semua, memberikan yang terbaik pada sesama. Mata, menahan pandangan mata ini menurut saya menyimpulkan, membatasi semua yang masuk ke dalam pikiran dan keinginan kita. Agar tidak membangkitkan sahabat dan keinginan-keinginan yang meningkatkan kecintaan kita pada dunia. Keduanya merupakan syarat kita berolah kebenaran, puluhan locop, siapkan, dan puluhan pemadu.